Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Sarpa Kencana dan Banaspati, karya Harjanto. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-17. Selamat mendengarkan Jakasora hanya menganggup mengiakan, kemudian setelah menanyakan nama desa tempat ia kini berada ia lantas memohon izin untuk berlalu. Desa itu ternyata bernama Karang Maja, ketika Jakasora telah berada jauh dari desa Karang Maja ia beristirahat kembali. Ia merasa geli mendengar nasihat dari orang tua itu, memang bagi sementara pemuda, anjuran itu merupakan anjuran. Anjuran yang berguna, tetapi baginya, hal itu merupakan suatu hal yang berkebalikan. Berdasarkan pengalamannya di Pegunungan Ratu Baka, baginya tak mungkin lagi untuk mencatatkan diri sebagai prajurit Mataram. Pertama, ia dikenal oleh Gajah Cemani yang merupakan perwira pilihan di Kerajaan Mataram bukan sebagai Jakasora, tetapi sebagai Bandung Tegapati. Kedua, di dalam hatinya sudah tertanam suatu rasa benci pada pasukan Mataram. Perlakuan yang diterimanya sangat tidak menyenangkan hatinya, walaupun ia tahu bahwa hal itu merupakan kesalahpahaman. Tetapi di samping hal tersebut di atas, sebetulnya terdapat suatu alasan yang kuat yang tidak mengizinkan ia mencatatkan diri sebagai prajurit Mataram. Jakasora tahu bahwa dengan mencatatkan diri sebagai prajurit Mataram ia lantas menjadi terikat. Dengan demikian dendamnya yang berkobar-kobar terhadap Sarpa Ludira musuh besarnya belum terlampiaskan. Selama dendam itu belum terlampias, ia merasa hidupnya tidak tenang dan selama itu pula ia ingin melanjutkan pengembaraannya. Begitulah, Jakasora kembali meneruskan perjalanan dengan pikiran yang kusut. Tiba-tiba ketika ia tengah berjalan mendaki suatu perbukitan, ia mendengar suara ringkik kuda dari tempat yang tak seberapa jauh, ringkik kuda itu terdengar aneh. Belum pernah ia mendengar ringkik kuda seperti itu, cepat Jakasora berlari menuruni perbukitan ke arah asal suara ringkikan kuda itu. Ternyata di kaki perbukitan itu ia menjumpai sebuah jalanan yang sepi. Rama, tolong, tolong, terdengar pekikan tertahan dengan mendadak, pekikan seorang wanita. Jakasora segera mempercepat langkah dan tak berapa lama kemudian ia segera berhadapan dengan suatu pemandangan yang membuat darahnya meluap. Tak lebih 10 meter di hadapannya, ia melihat seorang laki-laki bertubuh tinggi besar tengah menyeret seorang gadis yang berwajah cantik dan bertubuh mempesona. Sedang tak berapa jauh dari situ terlihat dua ekor kuda yang roboh terguling dan juga terbaring seorang laki-laki berusia empat puluhan tahun yang berwajah tampan. Ketika Jakasora memperhatikan laki-laki tinggi besar itu, ia semakin meluap kemarahannya. Laki-laki tinggi besar itu tak lain daripada pencuri pengantin yang dijumpainya di desa pekis tempoh hari. Uh kiranya sahabat lama, sungguh nasib baikkah yang berhasil mempertemukan aku dan kau di sini, sehingga tak usah berpayah-payah lagi kau mencariku, kata Jakasora dengan nada yang sinis. Laki-laki tinggi besar itu terkejut mendengar suara orang menyapanya, seketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata Jakasora, dan terpancarlah api kemarahan dalam ruang matanya yang besar. Anak muda, apa maksudmu berdiri di situ, kata laki-laki tinggi besar dengan nada yang mengandung kemarahan. Sama sekali bukan aku yang berkehendak datang ke sini, melainkan teriakan gadis itulah yang membimbingku, kata Jakasora tenang. Laki-laki tinggi besar itu nampak semakin marah, ini terbukti pada sinar matanya yang semakin berkilat. Aha, kau kira aku takut pada Aji Wukirli Neburmu, laki-laki tinggi besar itu berkata keras. Siapa yang bilang aku menakut-nakutimu dengan Aji Wukirli Nebur, yang kuharapkan hanya satu, yaitu supaya kau takut pada Tuhan, jawab Jakasora dengan tenang. Mendengar perkataan Jakasora, laki-laki tinggi besar itu tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dengan gerak yang mantap ia bergerak mendekati Jakasora, dan begitu sampai ia lantas menghantamkan kepalan tangannya yang besar pada pemuda murid empu dumung ini. Tetapi oleh karena Jakasora sudah pernah menghadapi pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh laki-laki tinggi besar itu, maka ia sudah bersiap-siap dulu. Begitu pukulan itu sampai, cepat ia meloncat menghindar ke samping dan dari arah samping mengayunkan tamparan telapak tangannya ke arah kepala lawan. Laki-laki tinggi besar itu cepat menelengkan kepala dan kemudian sehabis itu kembali melancarkan hantaman-hantaman pukulan yang menimbulkan sambaran angin yang kuat. Namun dengan mudah Jakasora dapat menghindar dari semua hantaman yang lancarkan ke arahnya. Dan dalam pikiran Jakasora pada waktu itu terkilas suatu tekat terhadap laki-laki tinggi besar yang dikenalnya sebagai pencuri pengantin di desa Pekis Tempohari. Ia tidak mau berlama-lama bertarung, ia lantas meloncat undur tiga langkah ke belakang, dan kemudian dengan gerak yang cepat laksana kilat ia meloncat kembali ke arah lawan sambil mengayunkan pukulan telapak tangannya yang sudah berisi aji wukir linebur. Laki-laki tinggi besar itu berusaha menghindar. Apalacur, telapak tangan Jakasora berhasil menyerempet pundaknya dan krak terdengar suara tulang yang terpukul oleh telapak tangan. Laki-laki tinggi besar itu meringis menahan sakit dan kemudian sehabis itu cepat meloncat pergi. Anak muda, siapa namamu? Suatu ketika, aku Tugu Wasesa pasti akan mencarimu untuk membikin perhitungan kata laki-laki tinggi besar itu dari arah kejauhan. Ah, Tugu Wasesa, aji Tugu Sinukarta yang kau miliki sayang telah kau kotorkan. Aku tak ingin pertentangan antara kita berlarut-larut, kembalilah ke jalan benar. Belum habis Jakasora berkata, sudah dipotong oleh Tugu Wasesa, si orang tinggi besar itu. Huh kau takut menyebut namamu? Jakasora hanya tertawa-tawar mendengar kata Tugu Wasesa. Kemudian katanya, Tugu Wasesa, selamanya Jakasora tak pernah menyembunyikan nama. Bagus Jakasora, selamat tinggal, sampai berjumpa pula, kata Tugu Wasesa sambil meloncat pergi. Tugu Wasesa, jika kau pulang ke Dieng, sampaikan salamku pada Bapak Tugu Sinukarta, teriak Jakasora dengan suara yang menggelora. Hati Tugu Wasesa tergetar mendengar disebutnya nama Tugu Sinukarta, gurunya, oleh Jakasora. Mengapa? Semenjak ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiatnya, Tugu Wasesa tidak pernah berkunjung ke Dieng. Tugu Wasesa takut perbuatan bejatnya diketahui oleh sang guru. Tetapi tak terduga-duga wajah gurunya bagaikan mengejar-ngejarnya kemana saja ia pergi. Wajah dari seorang tua yang berhati keras bagaikan baja dan tegak perkasa pantang mundur bagaikan sebuah Tugu itu, seakan-akan terpeta di ruang matanya. Sebetulnya jika Tugu Wasesa segera menginsafi kesalahannya dan lantas menghentikan perbuatan maksiat yang dilakukannya, maka hal itu akan merupakan suatu keuntungan besar bagi dirinya. Tetapi apa yang diperbuat? Untuk menghilangkan wajah sang guru yang terpeta di ruang matanya ia bahkan menenggelamkan diri dalam perbuatan-perbuatan maksiat, namun ternyata bahwa bayangan wajah itu tak dapat dilenyapkan. Setiap kali ada orang menyebut-nyebut nama Tugu Sinukarta, dadanya serasa mendapat hantaman martil. Semenjak ia dirobohkan oleh Dumung dengan Aji Wukir Linebur di lereng gunung Merapi, seharusnya ia menjadi sadar atas kebejatan moralnya, kemudian datang ke Dieng untuk bertobat. Tetapi ternyata setelah ia sembuh dari luka hantaman itu kelakuannya bukannya meredah bahkan semakin menggila, setiap hari kerjanya hanya melampiaskan hawa nafsunya, semua maksiat dijalaninya, sehingga lupalah ia pada segala galanya. Aji Tugu Sinukarta yang digemblengkan oleh Tugu Sinukarta padanya bukannya berkembang ke arah kesempurnaan, bahkan menuju ke arah suatu kemerosotan total. Ia juga melupakan tekadnya untuk melabrak Dumung, bahkan ketika ia menghadapi Jakasora, murid dari Dumung, orang yang dibencinya itu, ia sama sekali tidak berkutik, dengan demikian tiga kali sudah Tugu Wasesa dirobohkan dengan Aji Wukir Linebur. Ketiga-tiganya terjadi ketika ia akan menjalankan perbuatan mesum. Sementara itu Jakasora menghantar kepergian Tugu Wasesa dengan perasaan muak dan kasihan. Muak karena melihat kebiasaan Tugu Wasesa melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Kasihan karena Jakasora tahu bahwa Tugu Wasesa adalah murid Tugu Sinukarta yang ia kenal sebagai tokoh yang menyembunyikan diri di Pegunungan Dieng. Apakah perbuatan Tugu Wasesa itu sudah diketahui oleh Tugu Sinukarta? Demikian timbul pertanyaan di hati Jakasora. Namun pertanyaan itu segera dijawab sendiri. Tugu Sinukarta pasti belum mengetahui segala perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh Tugu Wasesa. Bila Tugu Sinukarta mengetahui perbuatan muridnya itu ia pasti takkan membiarkannya begitu saja karena Jakasora tahu bahwa Tugu Sinukarta termasuk tokoh dari aliran yang mengutamakan kelurusan. Jakasora, kenapa kau termangu? Terdengar suara yang bening menyapanya. Jakasora tersentak, cepat ia menoleh ke arah suara yang menyapanya. Pandang mata Jakasora segera terantuk pada wajah yang manis dan tengah tersenyum kepadanya. Kini barulah Jakasora tersadar bahwa tadi ia terlalu lama termangu memandangi kepergian Tugu Wasesa, sehingga ia melupakan keadaan di sekelilingnya. Barulah ketika suara bening itu menyapanya, ia tersadar. Dilihatnya gadis yang menyapanya itu berdiri tegak di samping tubuh laki-laki yang terkapar tadi. Ia merasa heran kenapa gadis itu mengetahui namanya. Untung Jakasora segera ingat bahwa tadi ketika Tugu Wasesa akan pergi meninggalkan tempat itu, ia telah memperkenalkan diri. Adakah, kau, eh, panggil aku resmi, namaku Chandra Resmi, gadis itu memotong perkataan Jakasora. Resmi, adakah kau terluka, siapa Jakasora kaku? Gadis itu bukannya segera menjawab, melainkan tertawa terkikik-kikik, nada suara ketawanya menyenangkan hati siapa yang mendengarnya. Jakasora merasa dirinya seperti berada di alam yang lain. Kau sudah besar, tetapi nampak masih tolong. Coba pikir, mana ada orang terluka masih sanggup tersenyum-senyum segala. Hanya saja, lihat tuh, Rama roboh tak berdaya. Laki-laki buaya darat itu betul-betul luar biasa. Dalam beberapa gebrak saja ia berhasil merobohkan Rama. Lekas tolong dulu Ramaku, baru sesudah itu kita bicara. Kata gadis itu kemudian bagaikan suara petasan di sulut. Jakasora terpesona mendengar gaya bicara si gadis, hingga sesaat ia termangu memandangi gadis itu. Mengapa kau memandangiku seperti itu? Kata si gadis dengan pandang mata yang aneh. Jakasora menjadi termanggu. Titi tidak, sahutnya sambil berjalan mendekati laki-laki yang menurut kata Chandra resmi. Si gadis itu adalah ayahnya. Begitu dekat, Jakasora segera mengurut-urut tubuh yang sedang tak sadarkan diri itu. Apakah lukarama berbahaya? Apakah tidak lebih baik dibawa ke tempat dukun-dukun? Lihat, kuda ini pun kaku tubuhnya. Mendengar rentetan kata Chandra resmi Jakasora diam saja tidak menjawab. Ia sedang memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya untuk segera menyadarkan laki-laki ayah Chandra resmi. Untunglah di desa taji dulu Jakasora sangat tekun mempelajari ilmu mengurut tubuh yang diajarkan gurunya kepadanya. Sudah banyak orang yang tertolong oleh ilmu urutnya itu. Hanya kali ini, untuk memulihkan tubuh yang terluka karena pukulan Aji Tugu Sinukarta, ia dipaksa untuk mengerahkan semua kepandainya. Uh, lihat, jaka, Rama mulai membuka mata tak kukira bahwa urutanmu manjur juga, apakah kau anak seorang dukun? Komentar Chandra resmi bertubi-tubi. Namun Jakasora tetap tak menghiraukan, ia sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata kata-kata Chandra resmi itu betul juga, laki-laki yang sedang diurut-urut tubuhnya oleh Jakasora itu betul-betul mulai sadarkan diri. Ula-ula ia membuka mata kemudian tangan dan kakinya mulai bergerak perlahan, dan akhirnya terdengarlah ia berkata, Sudahlah anak muda, beristirahatlah menolongku, aku sudah merasa bertambah segar. Jakasora merasa gembira mengetahui usahanya untuk menolong laki-laki ayah Chandra resmi itu memperoleh hasil yang memuaskan, segera ia menghentikan urutan tangannya. Sementara itu laki-laki tadi bangkit untuk duduk dan kemudian sambil memandang dengan kagum, ditepuk-tepuknya pundak Jakasora sambil berkata, Anak muda, jika bukan karena kau, anakku tentu telah jadi korban kebuasan laki-laki buaya darat itu. Ah, jangan berkata begitu, Paman, bila bukan Tuhan membimbingku, tentu tak mungkin aku sampai di tempat ini, jawab Jakasora merendah. Laki-laki itu mungkin merasa kagum terhadap kerendahan hati Jakasora, ini dapat terlihat ia menatap Jakasora dengan pandangan kagum. Oh ya, siapa namamu? Rama, dia bernama Jakasora, terdengar Chandra resmi memotong pertanyaan ayahnya yang ditujukan pada Jakasora. Mendengar perkataan Chandra resmi laki-laki itu agaknya merasa tidak senang, ditatapnya sang anak dengan pandang yang tajam. Resmi, kapan kau ubah sifatmu yang selalu turut campur dalam pembicaraan orang, kata laki-laki itu, nada suaranya mengandung kewibawaan. Mengapa Rama marah? Bukankah Rama ingin mengetahui namanya? Tadi aku dengar dia mengatakan nama itu ketika bertengkar dengan laki-laki yang menggodaku, kata Chandra resmi dengan nada manja. Yang ku tanya dia, bukan kau tahu sang ayah membentak? Mendengar bentakan itu, Chandra resmi tak berani lagi membantah, ia hanya mengalihkan pandangan pada Jakasora. Memang betul kata resmi tadi, paman, namaku Jakasora, kata Jakasora menegaskan. Tiba-tiba laki-laki itu menoleh pada kedua ekor kuda yang kedapatan roboh terguling. Jakasora tahu apa maksud dari tolehan itu, tanpa diperintah ia segera berjalan mendekati kedua ekor kuda itu untuk memberi pertolongan. Dan ternyata seperti halnya ketika ia memberi pertolongan pada ayah Chandra resmi, maka kedua ekor kuda itu pun berhasil ditolong. Resmi, tidak enak kita bicara sambil berdiri. Tuh di bawah pohon keadaannya agak rindang. Siapkan perbekalan kita, kata laki-laki itu memberi perintah pada anaknya. Baik, Rama, Chandra resmi mengiakan. Sehabis berkata demikian Chandra resmi berjalan menuju ke arah dua ekor kuda yang baru saja ditolong oleh Jakasora. Sekembalinya Chandra resmi nampak menjinjing sebuah buntalan. Sementara itu laki-laki ayah Chandra resmi menggapai pada Jakasora untuk diajak duduk di bawah sebuah pohon. Setelah duduk sejenak berkatalah laki-laki itu. Jakasora, adakah kau penduduk dari desa di dekat ini? Ditanya tentang tempat kediamannya Jakasora merasa terpukul hatinya. Maka jawabnya, Ah, Paman, bicara mengenai tempat kediamanku, aku sudah tidak bertempat kediaman. Hidupku hanya mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Mengapa begitu? Jakasora, pertanyaan yang pendek itu sangat menggoncangkan Jakasora. Andai kata ia seorang wanita ia pasti mencucurkan air mata. Tetapi karena dia seorang laki-laki, seorang jantan maka yang diperbuatnya hanya diam sambil mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Ah, Paman, aku tinggal sebatang kara. Ibu dan ayahku sudah tiada lagi. Harta, benda peninggalan ayah ibuku telah habis terjual untuk ongkos hidupku sehari-hari. Hingga akhirnya aku tiada tempat untuk berteduh. Karena itulah maka kuputuskan untuk mengembara saja, begitu jawab Jakasora menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Oh, begitu, tiba-tiba kata-kata itu terputus oleh suara yang bening cerah. Rama, tadi pagi aku siapkan makanan kesenanganmu, wajik letik dan jadah blondo. Itulah kata Chandra resmi sambil duduk di samping ayahnya. Kemudian tangannya yang halus putih itu sibuk membuka bungkusan daun pisang. Dan kata Chandra resmi ternyata betul juga, bungkusan daun pisang itu betul-betul berisi beberapa potong wajik letik dan juga potongan besar-besar jadah. Di samping itu oleh Chandra resmi juga dibuka sebuah bungkusan kecil dari daun pisang pula yang ternyata berisi blondo yang berminyak. Mari, Jaka, jangan malu-malu, makanlah santapan ini, kata ayah Chandra resmi. Oleh karena Jakasora memang sedang lapar, maka tanpa diperintah dua kali Jakasora segera mengambil sepotong wajik letik. Wajik letik itu ternyata sangat gurih dan manis rasanya. Di samping itu bau daun pandan yang membumbuinya sangat sedap. Walaupun Jakasora seorang pemuda desa dan makanan semacam itu sudah tak asing lagi baginya, tetapi wajik letik yang dihidangkan ini luar biasa enaknya. Belum pernah ia makan wajik letik yang begitu gurih, manis dan sedap. Jakasora, bagaimana jika kau pergi saja ke Mataram? Kata ayah Chandra resmi mendadak. Jakasora tersentak, ke Mataram, ya, ke Mataram, mungkin aku dapat membantu mencarikan pekerjaan untukmu. Sri Amangkurat pada waktu ini membutuhkan pemuda-pemuda untuk digembleng sebagai prajurit. Ayah Chandra resmi memberi penegasan. Sekali lagi Jakasora tersentak. Kali ini ia tersentak karena tawaran yang diajukan kepadanya pernah pula diajukan oleh orang lain, yaitu oleh orang tua yang tadi dijumpai di Karang Maja. Hanya bedanya tawaran yang kedua ini bernada perintah. Bukankah dengan demikian maka kehidupanmu yang hanya kian kemari tanpa tujuan itu dapat diakhiri? Belum sempat Jakasora memberi jawaban sudah disusul kata yang dicetuskan dengan nada yang bening memeriahkan suasana di sekeliling tempat itu. Ya, Jakasora, dipleret kau dapat menginap di rumah kami. Kalau tawaran yang pertama tadi bernada memerintah, maka perkataan yang kedua ini menyebabkan Jakasora berat untuk menolak. Jakasora bingung bagaimana ia akan memberi jawab terhadap tawaran ini. Tawaran itu sudah jelas akan dia tolak, tetapi alasan apakah yang akan ia berikan untuk memperkuat sanggahannya tersebut? Bagaimana? Jakasora, desak Ayah Chandra resmi ketika melihat Jakasora hanya diam saja tidak segera memberi jawaban atau tawaran yang diberikan. Jakasora, aku heran kenapa kau nampak tidak senang terhadap tawaran yang diberikan oleh Rama. Bukankah di sana kau dapat melihat keramaian kota, keindahan keraton beserta? Tiba-tiba Chandra resmi menghentikan rentetan kata-katanya. Sekilas Jakasora seperti melihat Ayah Chandra resmi mengedip mata pada si gadis yang banyak bicara itu. Jakasora mengira kerdipan mata itu perintah agar Chandra resmi berhenti bicara. Oleh karena itu, ia tak begitu menghiraukan lagi. Paman, saya harap Paman memberi maaf yang sebesar-besarnya. Dengan rasa berat saya terpaksa tak dapat menerima tawaran yang telah Paman berikan, kata Jakasora dengan hati takut kalau jawaban itu akan mengecewakan Ayah Chandra resmi. Laki-laki itu nampak mengerutkan dahi mendengar jawaban yang diberikan oleh Jakasora. Sejenak ia menatap Jakasora dengan tajam, seakan-akan hendak menjajaki sesuatu yang tersembunyi di belakang jawaban Jakasora tadi. Aku heran, Jakah, kenapa kau tolak tawaranku ini? Bukankah ini suatu kesempatan baik bagimu untuk mencari pangkat? Dalam waktu yang tak lama, pasukan Mataram akan diberangkatkan ke berangwetan untuk menumpas pasukan Trunajaya yang berkedudukan di Kediri, sehingga dengan kepandaian yang kau miliki kau dapat membaktikan diri pada Mataram. Paman, aku sama sekali tidak membantah bahwa memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap Putra Mataram untuk mengabdikan diri pada Ibu Pertiwi pada setiap kali negara dalam kesulitan, tetapi. Tetapi apa? Selah Ayah Chandra resmi, apakah karena kau tak punya tempat kediaman, kalau itu persoalannya nanti akan kusediakan perumahan di kota Pleret? Jakasora tertegun, Ia bukannya gembira mendapat tawaran itu, tetapi justru merasa heran, bagi orang lain memang hal itu akan diterimanya dengan gembira laksana menerima bulan yang jatuh dari langit, tetapi tidak bagi Jakasora. Bukan begitu, Paman, untuk mengabdikan diri pada bumi tumpah darah, orang harus dapat memusatkan diri pada pengabdian itu, tetapi ketahuilah Paman, pada saat ini hatiku sedang tidak tenang, sedang gelisah, kegelisahan ini terang tidak merupakan hal yang baik dan akan mengganggu pemusatan perhatian dalam mengabdikan diri pada Ibu Pertiwi. Jakasora mencoba mengadakan alasan. Jakasora, ternyata kau bukan hanya pandai berkelahi, tetapi juga pandai berfilsafat, terdengar Chandra resmi menyela bicara, hanya saja kata-kata itu terhenti dengan mendadak. Resmi, apakah kau tak dapat diam, bentak ayahnya? Chandra resmi bungkam, tak berani ia membantah ayahnya. Sehabis membentak anaknya, laki-laki itu kembali menatap Jakasora. Kenapa hatimu gelisah Jakasora? Apakah karena kau sudah ketiadaan orang tua? Kalau itu sebabnya, jika kau tak malu, maukah kau keuangkat sebagai anakku? Bukan alang kepalang terkejut Jakasora mendengar tawaran itu. Dengan pandang yang penuh pertanyaan, Jakasora menatap laki-laki itu. Tanpa sengaja sinar matanya beradu pandang dengan sinar mata laki-laki ayah Chandra resmi, kilatan cahaya mata laki-laki itu laksana kilatan cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Pandangan mata yang seperti itu belum pernah dijumpainya semenjak ia meninggalkan desa Taji. Dulu, pada tiap kali gurunya akan mengajarkan sesuatu ilmu padanya ia sering melihat pandang mata yang seperti itu. Tetapi sejak ia kehilangan gurunya belum pernah ia melihat, baru kali inilah ia menjumpai kembali. Jakasora tak berani beradu pandang lama-lama dengan laki-laki itu, dan mendadak ia ingat keadaan dirinya. Dipandanginya pakaiannya yang sudah lusuh, celananya yang berdebu dan robek-robek, letak kainnya yang tidak teratur serta kulit tubuhnya yang dekil dan kotor penuh lumpur, ah sungguh jauh berbeda dengan keadaan dua orang di hadapannya yang berpakaian bersih, utuh dan tetatur. Jaka, kenapa kau diam saja? Pertanyaan ini menyebabkan Jakasora tersenta. Kembali ia menegakkan kepala, kemudian katanya, Ah, Paman, saya heran mendengar tawaran yang Paman ajukan. Bukankah Paman baru saja kenal denganku? Kenapa begitu besar kepercayaan yang kau tumpahkan padaku? Jaka, kau meragukan kepercayaanku? Mendadak kata si ayah diputus oleh anaknya. Ataukah karena kau malu menjadi saudaraku? Perkataan ini dicetuskan dengan nada aneh oleh Chandra resmi. Jakasora terkejut, dadanya laksana dipukul dengan martil. Ti, bukan, begitu, resmi, Jakasora mencoba memberikan penegasan tetapi kembali dipotong. Ah, aku tahu, Jaka, kau tak menyukaiku, kata Chandra resmi seperti orang yang akan menangis. Jakasora semakin kelabakan, ia bingung bagaimana ia menghadapi gadis yang aneh itu. Dengan sekuasa-kuasanya ia mencoba menenangkan diri, dan kemudian barulah ia memberikan jawaban. Resmi, jangan salah faham, aku sama sekali tidak menolak permintaan paman. Hanya saja kali ini aku belum dapat menerima, masih ada sesuatu yang. Sampai di situ Jakasora menghentikan perkataannya. Ia bingung bagaimana menyelesaikan perkataan itu. Apakah ia akan membuka rahasia hidupnya di hadapan orang yang baru ia kenal? Ah, Jaka, aku tahu bahwa kau sedang menyusun alasan. Bukan begitu, resmi, aku masih mempunyai sesuatu urusan yang masih harusku selesaikan. Nanti sesudah urusan itu beres aku pasti akan datang ke pleret untuk mencarimu. Bukankah kau belum tahu rumahku di mana? Sekali lagi Jakasora dibikin kelabakan oleh gadis itu. Memang sedari tadi ia belum menanyakan tempat kediaman Chandra resmi bersama ayahnya. Jaka, bila kau memang masih mempunyai urusan yang harus diselesaikan, selesaikan urusanmu itu jika sudah kau bereskan. Segeralah datang ke pleret, tanyakan dalam tirta yasa, di sana kau dapat menjumpaiku. Lantas bagaimana aku dapat menjumpai paman? Katakan saja bahwa kau akan menjumpai Chandra resmi, jawab ayah Chandra resmi. Oh, begitu, paman, dan, maksud Jakasora sebenarnya menanyakan nama laki-laki itu tetapi tiba-tiba sudah terputus oleh perkataan ayah Chandra resmi. Yah, Jakasora, untuk hari ini maukah kau menghantarkan kami, ayah dan anak untuk berpesiar menikmati pemandangan di lereng gunung Merapi? Jakasora merasa tidak enak untuk menolak ajakan itu. Begitulah, Jakasora lantas menghantar ayah dan anak berpesiar di lereng gunung Merapi. Chandra resmi berkuda bersama ayahnya, sedangkan Jakasora menggunakan kuda yang satu. Untung Jakasora pernah belajar berkuda, hingga ia tidak canggung-canggung lagi mengendarainya. Sepanjang siang itu mereka bertiga menghabiskan waktu dengan berkuda di sekitar lereng gunung Merapi. Di antara mereka bertiga, Chandra resmi lah yang paling banyak bicara, segala sesuatu yang nampaknya baru, selalu ditanyakan pada ayahnya. Macam-macam lah yang ditanyakan, tentang burung yang beterbangan, tentang kayu-kayuan yang banyak tumbuh di lereng gunung itu, tentang bunga-bungaan, dedaunan, bahkan sampai kepada jenis batu-batuan. Pendek kata, segala hal yang baru baginya selalu ditanyakan, kalau tidak pada sang ayah juga pada Jakasora. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh Chandra resmi selalu dijawab oleh sang ayah dengan penuh kasih sayang dan telaten. Jakasora merasa iri melihat hal itu, pikiran Jakasora segera melayang saat ia hidup bersama ayah angkatnya. Sang ayah angkat juga bersikap seperti itu terhadap dirinya, hanya saja hal itu tidak berlangsung lama. Belum sampai ia menginjak usia 15 tahun sang ayah sudah dipanggil kehadirat Tuhan. Sementara itu pertanyaan dari Chandra resmi baik yang ditujukan kepada ayahnya maupun kepada Jakasora terus mengalir bagaikan airbah, dan semuanya itu diucapkan dengan bertubi-tubi seperti serentetan petasan yang disulut. Jakasora menjadi terpesona melihat tingkah laku gadis itu. Dalam perjalanan hidupnya baru kali inilah ia berjumpa dengan seorang gadis yang sedemikian lincah dan ramah. Setiap awal pembicaraan selalu disertai dengan senyuman yang menawan. Sedangkan pada akhir suatu pembicaraan yang dianggap lucu selalu disertai derai tertawa yang riang. Tanpa terasa matahari terus berjalan dan akhirnya mulai condong ke sebelah barat, ketiga orang itu sudah mulai merasa letih. Terlebih Chandra resmi, ia segera meminta pada ayahnya untuk segera kembali turun dari lereng gunung. Jakasora segera menghantar ayah dan anak itu sampai di kaki pegunungan. Sesudah itu ia segera bermohon untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Chandra resmi berkata, Jakasora, tetapkah kau pada pendirianmu? Resmi, bukankah tadi sudah aku katakan bahwa aku masih mempunyai urusan penting? Percayalah, nanti setelah aku menyelesaikan urusan itu aku pasti akan datang mencarimu. Sebetulnya urusan apakah itu? Jaka, tanya Chandra resmi mendesak. Tetapi sebelum mendapat jawaban dari Jakasora, sudah dibantah sendiri. Ah urusan itu tentu urusan yang aku tidak boleh mengetahuinya. Andai kata tidak tentu kau sudah sedari tadi mengatakannya. Baiklah, Jaka, jika kau tetap pada pendirianmu aku takkan mendesak. Hanya saja terimalah cincinku ini sebagai tanda mata dariku. Sehabis berkata demikian Chandra resmi melolos sebentuk cincin dari jari manisnya, cincin itu kemudian diserahkan pada Jakasora. Jakasora merasa terharu mendengar kata-kata Chandra resmi hingga ia terpaku sejenak. Jaka, terimalah cincinku ini. Dengan demikian aku harap kau tidak melupakan aku. Jakasora tidak sampai hati menolak. Diulurkannya tangannya untuk menerima cincin itu. Tetapi dengan segera ia menarik kembali tangannya yang sudah hampir sampai di dekat tangan Chandra resmi. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Sarpa Kencana dan Banas Pati Karya Harjanto. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.